Bapak, terima kasih kalau hambamu masih diberi kepercayaan sampai hari ini untuk menyampaikan isi hatimu, biarlah urapi pipir lidah hambamu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, biarlah setiap jawaban-jawaban yang kau berikan lewat firmanmu itu menjadi kelegaan supaya kami bangkit di akhir jaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin. Saya hari ini akan berkotba tentang ketika jalanku tertutup. Wah ini banyak ya, hari-hari ini banyak orang yang sudah capek, sudah lelah ya. Ya, serasa Tuhan kok tidak jawab-jawab apa yang menjadi kerinduan saudara. Hari ini kita percaya bahwa ketika jalan hidup kita tertutup, itu senyatanya kenapa saudara? Karena saudara cuma melihat yang nyata di depan. Wow, jalan tertutup. Itu memang fakta. Saudara sudah tidak mampu, saudara sudah tidak punya kekuatan, saudara sudah tidak punya apapun yang bisa diandalkan dalam hidup ini. Pada detik-detik tertentu, kita semua pasti akan ngalami keadaan seperti domba di bawah pembantaian. Keadaan di mana kita serasa-rasanya sudah putus pengharapan. Tapi percayalah firman Tuhan siang ini buat saudara dan saya. Kalau saudara sedang di titik ini, saudara tidak tahu harus bisa berbuat apa. Tuhan, percayalah ini waktunya Tuhan yang bekerja. Tuhan yang ambil alih. Ijinkan bagian Tuhan yang akan melakukannya. Saudara memang tidak punya kemampuan. Hari ini Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Tuhan tahu hari ini engkau sedang kepayahan. Itu sebabnya izinkan hari ini. Ketika engkau sudah tidak punya jalan lagi, saudara percaya bahwa inilah waktunya. Jalan Tuhan itu yang akan membuka jalan. Lagu yang sering suruh saya hafalkan itu apa? Saudara, tiga hal. Saudara nyanyi lagu apa? Lagu dia buka jalan saat tiada jalan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Itu lagu-lagu yang mengiringi saya selama saya jalani proses. Penyertaanmu sempurna. Nah, itu lagu yang membangkitkan iman. Karena hari-hari ini ketika jalan hidupmu tertutup, itu hanya dengan satu. Yaitu iman percayamu kepada Tuhan. Itu yang akan membalik kenyataan. Hari ini pastikan saudara tidak perlu bangun apapun. Kekuatanmu, modalmu, rasa percaya dirimu, engkau mungkin sudah tidak punya apa-apa. Tapi yang satu hal hari-hari ini yang engkau butuhkan hanyalah membangun iman percaya kepada Tuhan. Jangan sepelekan membangun iman. Karena pada waktu kita membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Maka sesuatu yang dasyat di luar akal pikiran kita. Sesuatu yang tidak pernah saudara lihat. Saudara tidak pernah pikirkan dan timbul dalam hati. Itu yang Tuhan akan lakukan ketika saudara punya iman percaya. Makanya hari ini yang penting dibangun. Saya tiap hari bangun iman. Ngerti, tidak ngerti, enak, tidak enak. Lihat jalannya Tuhan makin membuat saudara rasanya jet coaster. Deredek, deredek Tuhan. Deredek, jatuh tempo, jatuh tempo. Saudara percayalah. Hanya iman yang bisa menyelamatkan hutangmu. Hanya iman yang bisa menyelamatkan pasangan hidupmu yang sudah jauh meninggalkan engkau. Hanya iman yang bisa mengubah jalan hidupmu. Itu sebabnya hari ini, yuk kita lihat. Kalau kita hari ini cuma terfokus dengan yang tertutup, maka saudara tidak akan melihat banyak yang terbuka. Sekali lagi saya ulangi. Kalau hari-hari ini saudara cuma terfokus dengan keadaan yang tertutup, maka saudara tidak akan melihat banyak pintu yang terbuka di tahun-tahun ini. Itu sebabnya ketika saudara hari ini tahu siapa yang bisa membuka jalan. Saudara tidak bisa. Mungkin saudara mengandalkan keluargamu, saudaramu yang kaya, saudara sudah ditolak. Mungkin engkau mengandalkan seorang teman yang bisa menasehati suamimu. Mungkin engkau mengharapkan mertuamu yang bisa menasehati pasangan hidupmu untuk bertobat. Hari ini mereka sudah mengangkat tangan. Tapi bukan buat Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, tadi pagi saya sudah share renungan di BD Victory. Hari ini senyatanya itu Tuhan dekat. Waktu saudara panggil aja, Tuhan tolong aku. Apa jawaban Tuhan yang paling utama Tuhan berikan? Jangan takut. Karena senyatanya hari ini ketika engkau berkata, Tuhan aku percaya. Engkau pasti tolong aku. Maka Tuhan itu dekat atas apa yang saudara katakan. Dia sangat dekat. Makanya kita sering mengomong Tuhan itu tidak pernah jauh. Dia hanya sejauh doa kita. Yang kedua, Tuhan sedang memperjuangkan perkara kita. Dan yang ketiga, Tuhan pasti datang untuk menyelamatkan hidupmu, masalahmu. Itu sebabnya hari ini. Yuk kita semua percaya kepada Tuhan. Dengan apa? Yang pertama saya buka. Jadi tiga hal yang saya akan bahas nanti. Bagaimana Tuhan hari-hari ini di dalam hidupmu. Seperti yang sering saya katakan juga dalam hidup saya. Saya sepertinya tadi, Tuhan engkau itu gembalaku. Engkau itu adalah pembela ku. Engkau itu adalah pahlawanku. Engkau itu adalah nahkodaku. Artinya nahkoda itu apa? Andalanku. Kita lihat satu persatu bagaimana seorang daud ketika dia mengalami keadaan lembah kekelaman. Hari ini banyak anak-anak Tuhan menjalani lembah. Lembah kekelaman, lembah air mata, lembah bayang-bayang maut. Semuanya sedang kita lewati di masa-masa yang sukar ini. Tapi kita mau belajar dari seorang daud ya. Yuk kita buka aja Tuhan sebagai gembala yang baik pada saat kita ngalami lembah. Orang ngalami lembah kekelaman itu cucurannya air mata. Engkau enak saudara. Rasa enggak nyaman. Tapi kita percaya hari ini karena kita tahu bahwa iman kita yang menyelamatkan kita. Jangan mau diusik dengan rasa sedih. Jangan mau dalam hidupmu tinggal depresi. Jujur orang yang depresi, orang yang sedih, orang yang panik dalam penilaian Tuhan itu orang yang meragukan Tuhan. Orang yang imannya tidak stabil. Orang yang diharapkan Tuhan di akhir jaman penilaian Tuhan atas masalah bukan menghancurkan hidupmu. Ketika engkau punya iman yang konsisten dan terus dibangun. Maka dengan masalah yang tertutup tahun ini semua yang tertutup itu akan membuka banyak pintu. Selama hidupmu enggak pernah move on dari rasa sedih, takut, khawatir, depresi, tiap lihat kenyataan tertutup. Lihat rekening koran tertutup. Lihat pasangan hidupmu tertutup. Lihat masa depan, lihat dunia ini semuanya tertutup. Tapi percayalah semua pintu hidupmu boleh tertutup. Hanya Tuhan satu-satunya yang justru Tuhan berkata siang ini, Nak, pintu yang tertutup itu bukan menutup semua kehidupanmu. Tapi justru pintumu yang tertutup itu adalah kesempatan untuk engkau mendobrak banyak pintu-pintuku yang akan engkau lewati. Saksi nyata, saksi hidup itu saya. Saya ketika taat dengan apa yang Tuhan mau, saya buang ketakutan, saya buang kekhawatiran, saya buang rasa sedih saya untuk melihat masalah yang tertutup. Suami yang makin jauh, jauh, jauh. Suami yang hari itu cuma up and down, kadang baik, kadang cuek, kadang baik, kadang cuek. Kalau saya terus dengan naik turun, naik turun dan saya tidak pernah stabil, maka proses ini akan dilanjutkan sama Tuhan. Proses ini tidak akan membuka banyak pintu selama imanmu hanya dikendalikan oleh masalah. Imanmu dikendalikan oleh apa, saudara, yang Tuhan mau? Oleh rasa percayamu kepada Tuhan itu seberapa? Yakin sama Tuhan itu seberapa? Bulat atau setengah? Banyak anak Tuhan, walaupun sudah jadi pelayan Tuhan, jadi orang Kristen sejak lahir, statusnya worship leader, hamba Tuhan sekalipun ketika menghadapi masa pandemi ini terlihat kualitasnya. Saya pernah dengar, ya, ada seorang pendoa yang cerita sama saya. Dia bilang gini, Bu Eli, Bu Eli tahu hari-hari ini pendeta hamba Tuhan itu pusing tujuh keliling. Loh kenapa? Kan mereka sering berkotba iman, iman. Ya, waktunya mereka diuji. Bukan hanya sekedar kotba tidak bisa jalani. Iya, Bu Eli, kalau kotba tidak mengalami ya, gampang mereka bicara kotba. Oh, iman, percaya, percaya, bulat, bulat, bulat. Tapi pada kenyataannya, pendoa ini bilang, hamba Tuhan yang saya kenal beberapa, Bu Eli, semuanya imannya mulai kandas, semuanya mulai tepar, Bu Eli, tepar itu dalam keadaan apa? Mulai goyah, goyahnya itu bukan gini lagi, goyahnya gini, Bu Eli. Lagi mana, Bu Eli? Sekarang masa pandemi sudah dua tahun. Angsuran mereka jalan, mereka sudah terlanjur ngangsur mobil, ngangsur rumah. Karena di masa-masa sona nyaman, penghasilan PK mereka lancar jaya. Nah, sekarang ini bukan lancar jaya lagi, Bu Eli. Tutup jaya, Bu Eli. Istilahnya sudah tidak ada lagi pemasukan yang tetap. Syukur-syukur, Senin, Kemis, Senin ada, Selasa, Rebuk, sampai Kemis tidak ada, Jumat baru ada panggilan lagi, Bu Eli kotba. Kadang-kadang sebulan cuma tiga kali, Bu Eli. Kalau dikalkulasi, menurut kewajiban yang mereka harus bayar, mereka tidak mampu. Sudah terlanjur beli rumah, sudah terlanjur beli mobil yang tidak pernah diduga-duga ada pandemi ini dan terjadinya dua tahun. Lah, bagaimana, Bu Eli? Tidak lobet, tidak goyah. Lah, saya cuma bilang, lah ini pendeta, bagaimana praktek imannya? Nah, kan dia tahu, iman itu diuji pada saat tidak ada dasar untuk berharap seperti Abraham. Kan mereka sering kotba. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Lah, kalau keadaan tertutup, mereka cuma menghitung kalkulasi, kewajiban bayar cicilan rumah, cicilan ini, dan sebagainya. Mereka mungkin tidak punya kemampuan, semua tertutup. Tapi hari-hari ini, percayalah, siapapun, saudara, tidak peduli pendeta, tidak peduli orang kaya, orang miskin, orang yang pas-pasan sekalipun. Hari ini, Tuhan bukan menjawab masalah terobosan pintu yang terbuka. Itu melihat statusmu. Apakah karena engkau pendeta, maka semuanya akan dibukakan dengan gampang? Tidak, saudara. Apakah karena engkau dulunya orang kaya, sering bangun gereja, sering pelayanan, sering sumbang gereja? Hari ini, Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang engkau mau. Karena Tuhan sungkan. Oh, tidak, saudara. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Siapapun statusmu hari ini, yang Tuhan mau jawab bukan karena engkau pendeta, bukan karena engkau dulu kaya, sudah memberikan waktu, uangmu untuk membangun kerajaan Allah. Tapi yang Tuhan lihat hari ini, engkau mau pas-pasan, kek. Engkau mau orang biasa, tidak diperhitungkan. Mungkin hari ini hidupmu keset, engkau mengalami aib, Tuhan tetap berkata, Nak, imanmu itu yang menyelamatkan engkau. Imanmu itu yang akan jadilah menurut apa yang engkau percayai. Jadi jangan main-main. Kalau kita percaya, aku punya Tuhan sebagai gembala yang baik, seperti Daud. Daud berkata, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini yang perlu, saudara, praktekkan. Jadi jangan ikut-ikutan, saudara, sedih. Makanya kenapa saya selalu melatih jemaat di PD Victory, tidak boleh sedih. Berkelanjutan, sedih sesaat, boleh. Siapa yang enggak ngomong boleh, namanya manusia, dengar berita duka, pasti sedih. Disakiti, dikianati, PHP, pasti sakit. Tapi bukan untuk selamanya. Kita belajar menjadi seorang Daud. Berdirilah dengan kata-kata Daud. Sekalipun aku melihat keuanganku belum berubah, cicilanku tiap bulan harus bayar. Tapi aku percaya, aku tahu bahwa Tuhan itu adalah gembalaku yang baik. Yuk lihat yuk Masmur 23. Apa yang kalau saudara percaya dia sebagai gembala yang baik, apa yang akan dia lakukan ketika saudara mulai profetik hari ini. Mulai belajar untuk menunjukkan penilaian di hadapan Tuhan. Jangan hidup itu sama terus. Tahun lalu imannya cuma pas-pasan. Di terpapandemi bukannya malah naik, malah dibawa pas-pasan. Hamba Tuhan sekalipun yang mungkin dalam keadaan nyaman, punya iman. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang percaya kepada Yesus akan melihat jalan keluar, melihat jalan yang terbuka. Tapi saat dia diuji, Tuhan mau lihat. Eh, apa yang kokot bahkan itu benar-benar engkau lakukan atau sekedar asbun. Itu jadi penilaian Tuhan. Yuk lihat Masmur 23 ayat 1 sampai 3. Jadi hari ini mulai perkatakan, Bu Eli gimana supaya Tuhan tahu nilai saya, yaitu seiman saya mulai up. Ya ini yang diperkatakan, sekalipun, sekalipun suamiku belum berubah, aku tetap percaya. Sekalipun tokoku sepi Tuhan, bulan depan ada jatuh tempo, jatuh tempo. Aku percaya, engkau tidak akan pernah mempermalukan aku. Itu yang harus saudara lakukan. Dan kalau saudara percaya Tuhan sebagai gembala yang baik, hari ini lihat tiga hal yang akan Tuhan lakukan. Masmur 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jaminannya apa? Kalau saudara berkata, sekalipun, sekalipun, aku tetap percaya Tuhan adalah gembala yang baik. Jaminannya apa saudara? Saudara dan saya tidak kekurangan. Amin saudara. Kita tidak akan kekurangan. Maupun besok ada jatuh tempo angsuran. Sudahlah, hadapi dengan iman. Saudara mungkin berpikir, gimana Bu Eli menghadapi debt collector kalau dengan iman? Dengan iman itu dihadapan Tuhan. Tapi hadapi hutangmu dengan jujur. Tuhan percaya, saya sering menghadapi keadaan yang tertutup. Saya tidak tahu berbuat apa. Tapi ketika saya bilang gini, Tuhan engkau gembala yang baik. Engkau pasti menuntun dombamu. Dombamu ini seperti di bawah pembantaian. Dombamu ini sudah tidak tahu harus berbuat apa. Tapi dombamu tidak akan pernah menyerah. Walaupun orang berkata, aku bodoh. Memang domba itu senyatanya bodoh. Karena dia punya gembala yang luar biasa. Ketika gembala luar biasa dan dia tak ikuti aturan gembalanya. Maka domba ini bukan lagi domba yang bodoh. Kenapa? Karena sang gembala menjamin hidupmu tidak kekurangan. Hari ini hadapi hidup. Tidak mungkin saudara. Tapi di pemandangan Tuhan yang saudara harus tunjukkan. Iman percayamu itu harus kuat. Bahwa dia benar-benar sebagai gembala yang baik. Yaitu sudah menjamin orang kalau dijamin tidak kekurangan apa-apa. Saudara reaksinya apa? Jujur. Kalau saudara sedih setelah saudara berkata, aku percaya. Dan setelah doa, amin. Saudara gelisah lagi. Saudara mulai tabrak sana, tabrak sini. Telepon homba Tuhan. Puingu. Sudah panik cari jalan keluar. Suruh A, nasih hati suamimu. Suruh B, mulai cari hutangan. Dan sana sini. Itu gambarannya di hadapan Tuhan. Saudara ragu atau yakin? Sama pemeliharaan Tuhan yang janjinya tidak kekurangan apapun. Saudara di pemandangan Tuhan apa? Jelas saudara tidak yakin. Saudara tidak yakin bahwa Tuhan berkata, Eh, engkau tidak akan kekurangan. Suamimu boleh mengkhianati engkau. Tidak bakal kekurangan kasih kok. Suatu kali anggur yang manis, yang hilang semuanya. Aku akan kembalikan. Bahkan lipat. Itu artinya, kalau dikembalikan lipat, saudara tidak akan mengalami kekurangan. Makanya Mas Murti Gampat itu berkata apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan kekurangan. Amin. Itu pasti digenapi. Jangan takut, saudara. Mas Murti Gampat, ayat berapa nanti cari? Yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara percaya? Sesulit-sulitnya hari ini, Masa sukar. Suamimu berkhianat, hutangmu banyak. Dia tetap sebagai gembala yang baik. Membaringkan engkau itu di padang berumput hijau. Artinya, walau dia belum jawab, dia belum bim, salabim atas pergumulanmu. Apa yang Tuhan lakukan sebagai gembala yang baik waktu kita tetap dibaringkan di rumput yang hijau? Ada damai, nak. Damai. Suka cita, kekuatan, penghiburan. Sampai engkau menggenapi rencanaku yang besar. Penundaan Tuhan selalu berbicara kemuliaan yang lebih besar. Janji yang lebih banyak. Karena dia sumber. Ya, itu apalagi? Rencana perkara yang jauh lebih besar. Sambil menantikan itu digenapi. Apakah dia lepas tangan? Enggak. Dia tetap membaringkan saudara di rumput hijau. Nak, ada suka cita. Nak, setiap pagi kasih karuni aku selalu baru. Nak, aku berikan engkau penghiburan. Nak, aku berikan engkau kekuatan. Sudah, jalani, senyum setiap hari. Walaupun orang tahu engkau lagi dililit hutang. Orang lihat hidup saya, walaupun suami saya lagi selingkuh. Orang sudah lihat ketika saya move on. Orang bilang gini, wajahmu beda ya. Padahal masalahmu, Eli, tambah haleluya. Oh, saya nggak perlu takut. Saya kan punya gembala yang baik. Gembala yang baik kan sudah menjamin hidupku nggak kekurangan apapun. Dan aku dibaringkan sekarang bukan di keadaan yang panas. Keadaan yang membuat saya hari ini kekurangan suka cita. Enggak. Dia tetap membaringkan saya di padang rumput hijau. Yang artinya saya bisa suka cita bersama Tuhan. Karena saya mengerti bahwa suka cita saya bukan karena ditentukan oleh masalah. Suka cita saya karena saya tahu saya punya gembala yang baik. Yang selalu melindungi, memproteksi saya dan seluruh keluarga saya. Anak-anak dan suami saya. Sekalipun ada bencana prahara. Pihak ketiga yang berusaha menghancurkan rumah tangga saya. Tapi Tuhan tetap sebagai gembala yang baik. Dia pasti berikan saya perlindungan. Dia pasti berikan saya kekuatan. Sampai saya melihat rencananya yang besar dalam hidup rumah tangga saya. Amin. Saudara percaya bahwa penundaan Tuhan selalu ada kemuliaan rencana perkara yang besar di dalam kehidupan keuanganmu. Rumah tanggamu, masa depanmu jauh lebih baik. Nggak mungkin saudara. Dan tidak akan kekurangan apapun. Itu jaminannya. Yang ketiga. Ia menyejgarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang ketiga. Selain tidak kekurangan dibaringkan di padang rumput hijau. Yang ketiga yaitu kita semua hari ini sabar. Karena kita ini lagi dituntun ke air yang tenang dan jalan kebenaran. Itu sebabnya kalau air yang tenang itu berarti ujung-ujungnya saudara bertemu dengan kebahagiaan. Menurut saudara, masalahmu hari ini cepat selesai itu kebahagiaan. Nggak saudara. Justru Tuhan tahu kalau ini dijawab. Seperti saya sering kotba. Nggak ada seorang bapak yang baik. Anaknya minta roti diberi batu. Minta ular diberi racun. Nggak saudara. Tapi itu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan waktunya cepat saudara minta roti nanti akibatnya apa? Batu sandungan. Kalau saudara minta ikan dan diberi hari ini maka itu akan menjadi racun yang mematikan. Itu sebabnya sabar supaya apa yang saudara minta kebahagiaan itu kebahagiaannya benar-benar menikmati roti. Bukan batu saudara. Saudara minta hari ini benar-benar Tuhan aku menikmati pemulihanmu yang enggak di PHP lagi. Yang enggak ada lagi aku sakit hati. Tapi saudara paksa waktunya Tuhan. Akibatnya saudara mendapatkan jawaban tapi itu bukan waktunya Tuhan. Sehingga seharusnya saudara menikmati ikan, saudara menikmati racun. Itu sebabnya hari ini sabar. Tuhan berkata nak sudahlah kamu itu sedang tak tuntun ke air yang tenang. Nanti akhir batnya semuanya akan bahagia. Tenang teduh sekali dan jalan itu kebenaran bukan jalan maut. Apa artinya engkau cepat kaya, engkau cepat pulih tapi tetap arahmu yang gandeng kamu iblis. Nanti ketemu maut. Suamimu juga ketemu maut. Kenapa? Kenapa? Kanak semuanya belum sesuai dengan rencananya Tuhan. Saudara tahu banyak orang yang konseling sama saya. Mereka di PHP itu kecewa saudara. Saya bilang sudahlah enggak apa-apa. Kalau saudara di PHP itu ngucap syukur. Berarti saudara bisa dibohongi. Tapi Tuhan enggak bisa dibohongi dengan suamimu. Mungkin hari itu suamimu nangis-nangis. Ma ampun ya aku. Waktu kena COVID. Ada banyak ibu saya di PHP waktu kena COVID takut mati bu. Dia bertobat seolah-olah menjadi malaikat. Dia berkata gini. Ma ampun ya aku ma. Jangan lepaskan kutuk. Aku memang dosa. Ampuni doakan aku ma. Tumpang tangan. Tumpang kaki ma. Aku mau bertobat. Bu Eli. Setelah Bu Eli sembuh sehat. Amun Bu Eli. Amit-amit Bu Eli. Bukannya bertobat Bu Eli. Tomat umat Bu Eli. Ya sudahlah. Saya cuma bilang. Kamu mengucap syukur. Kamu bisa dibohongi sama suamimu. Mulutnya manis. Karena apa? Karena takut COVID. Bukan takut Tuhan. Lah Tuhan tahu kualitas hatinya. Ngucaplah syukur. Kalau sampai saudara di PHP lagi. Berarti percayalah. Tuhan sedang didik suamimu nanti. Dosisnya diperbesar. COVID. Dia melawan Tuhan. Nanti tidak tahu apa lagi. Antibiotiknya pasti diperbesar. Kenapa? Karena tujuan Tuhan bukan menghancurkan suamimu. Karena dia tahu kebobrokan hatimu. Saudara bisa ditipu dengan sikapnya yang so sweet. Karena bukan takut Tuhan. Tapi takut mati saudara. Takut mati. Takut tidak diberkati. Takut ditinggal istrinya mungkin. Tidak bisa jaga anak. Pura-pura. Tapi senyatanya Tuhan tahu tidak hati suamimu? Jujur. Makanya kalau PHP. Ngucaplah syukur. Karena sekolah kehidupannya dilanjutkan sama Tuhan. Nanti tobatnya. Itu bukan tomat lagi. Tobatnya sungguh-sungguh cinta Tuhan. Benci dosanya. Sampai kalau lihat dosa itu gini. Nek. Saudara muntah dia. Itu doa-doa saya. Saudara doakan. Suami jangan didoakan cepat kembali sama saudara. Suami-suami pasangan hidup istri yang doakan. Cinta Tuhan benci dosa. Sudah itu disebut terus. Tuhan suamiku cinta Tuhan benci dosa. Dua ini kalau dia sudah lakukan. Dia alergi dosa. Saudara akan mendapatkan pasangan hidup. Yang luar biasa baiknya. Kayak malaikat saudara. Amin. Orang benci dosa itu gimana saudara? Walaupun dunia ini makin jahat. Ditawari dosa saja. Dia bisa nolak. Seperti Yusuf. Waktu dikejar Tante Potifar. Dia bisa lari. Dia tahu itu nikmat. Oh kalau sama Tante Potifar. Jen uangnya banyak. Siapa yang tidak mau diberi kenikmatan. Dilayani. Diberi fasilitas. Tapi kalau suamimu cinta dosa. Dia akan menjadi Yusuf. Yusuf di akhir jaman. Kabur. Walaupun dunia ini nawarin nikmat. Dia pasti bilang ini. Sekali tidak. Aku berkata tidak atas dosa. Karena hari ini aku sudah dibentuk Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta istriku. Cinta anak-anakku. Dan benci dosa. Itu yang lagi saya harapkan. Makanya sabar Ibu-Ibu. Jangan lebay. Jangan kalau di PHB nangis bombay. Itu dari penilaian loh. Hati-hati loh Ibu-Ibu. Kalau Ibu-Ibu terus seperti itu responnya. Iblis nilai enggak? Hidupmu. Guampang ini. Guampang. Dijatuhkan. Tuhan nilai enggak? Oh ini. Ini meragukan aku. Sebagai gembala. Seharusnya kan sekalipun. Aku di PHB suami. Harusnya Ibu-Ibu ciptain lagu itu. Ya. Ibu-Ibu ciptain lagi. Sekalipun. Ya kan. Aku di PHB suamiku. Ku tak takut. Sebab kau besertaku. Ayo nyanyi lagu itu saudara. Saya waktu ngomong gitu sama salah satu orang yang saya konselingi. Saya bisa ketawa saudara. Ibu-Ibu ini seharusnya punya kemampuan yang luar biasa. Ayo lah. Kita sebagai Tuhan sebagai gembala yang baik. Yang pertama tadi apa? Yaitu tidak kekurangan. Yang kedua tetap dibaringkan di rumput hijau. Ada kekuatan. Kasih setia. Penghiburan. Wow. Damai. Sudahlah aman-aman hidupmu. Walaupun yang namanya pelakor wanita tobat bisa posting harta suamimu. Sudahlah itu debu. Debu gak akan pernah menikmati berkatnya Tuhan. Suatu kali habis. Itu cuma berkatnya Iblis. Ya. Tapi jujur saudara dan saya sebagai anak Allah. Saudara sedang dipersiapkan berkat. Tuhan bilang gini siang ini. Nak. Sudahlah nak. Gak usah lihat wanita tobat posting apa-apa. Walaupun kamu dihina. Kamu ini berharga. Suatu kali kamu akan menikmati janjiku. Kamu gak akan kekurangan suatu apapun. Hari ini aku akan membaringkan engkau di rumput hijau. Orang berdosa gak pernah punya damai. Justru wanita tobat gak akan pernah bisa tidur. Percaya. Saudara bisa tidur makan nyenyak. Karena ada dibaringkan Tuhan di rumput hijau. Dan yang ketiga. Tuhan itu akan menuntun saudara hari ini. Kesabaran saudara itu nanti ketemu air yang tenang. Bukan air yang keruh. Yang namanya orang-orang jahat dunia. Ketemunya air keruh nanti. Tapi saudara ketemu air yang tenang. Kebahagiaan yang luar biasa. Dan jalan kebenaran. Itu yang pertama. Yuk yang kedua. Bagaimana Tuhan sebagai pahlawan. Jadi hari ini. Ibu-ibu. Jangan ya. Pakai mulai kata-kata seperti daud. Sekalipun. Sekalipun. Aku tidak takut bahaya. Itu iman yang diperhitungkan Tuhan. Iman yang dalam penilaian. Nanti kalau saudara konsisten. Dengan sekalipun. 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 Saudara percaya. Suatu kali Tuhan bilang gini. Ini sudah lulus loh. Aku akan menjawab. Seperti apa yang dia mau. Imannya luar biasa. Jangan. 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 Tuhan. Jangan. Jangan. Nah itu berlawanan. Hari ini pakai kata sekalipun. Yuk iman. Tuhan adalah pahlawan. Kita buka Yeremia 20. Ayat 11 sampai 12. Yeremia 20. Ayat 11 sampai 12. Saudara tahu hari ini. Semua kehidupanmu itu ada di dalam imanmu. Makanya firman Tuhan berkata apa? Imanmu yang menyelamatkan. Iman itu yang menyelamatkan dunia ini. Saudara percaya bahwa kehidupanmu itu hanya ada di dalam satu kehidupan. Iman percayamu sama Tuhan itu seperti apa? Kalau iman percayamu kepada Tuhan hanya sebatas jalan yang tertutup. Itu berarti saudara, kasihan deh lu. Jujur. Sekali lagi. Kalau iman percayamu kepada Tuhan hanya sebatas kenyataan hidup hari ini. Sebatas jalan yang tertutup. Saudara ketika jalan tertutup dan saudara mulai iman itu goyah. Maka saudara tidak akan bisa melihat terobosan di tahun-tahun yang akan datang. Tahun ini, tahun akan datang. Semuanya membutuhkan iman. Saudara percaya? Iman itu dasyat, kecil. Tapi hidup saudara. Dia bergerak. Dia akan terus bergerak. Dan Tuhan sedang melatih imanmu murni seperti emas. Jadi kalau dilatih murni seperti emas, berarti hari ini ada banyak orang tidak iman-imannya yang palsu, yang pas-pasan, yang tidak murni. Banyak. Termasuk hamba Tuhan. Makanya hari ini iman itu perlu dilatih. Terus latihlah. Dengan apa yang saya sampaikan hari ini, itu akan menjadi pegangan. Ingat-ingat Bu Eli bilang, aku harus percaya Tuhan di tengah lembah kekalaman Tuhan sebagai gembala yang baik. Dia tidak akan kekurangan, dia menjamin tidak akan kekurangan, dia sedang membaringkan aku di rumput hijau. Bahkan dia sedang menuntun aku ke air yang ketenang dan jalan kebenaran. Itu sebabnya sekalipun, sekalipun dunia ini boleh goyah, namun aku tetap percaya. Amin. Itu praktek yang pertama. Yang kedua, yuk. Yeremia 20 ayat 11 sampai 12. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Wow. Amin saudara. Dia adalah pahlawan yang menyertai saudara juga. Kalau pahlawan komandan saudara pahlawan yang kuat, maka anak buahnya juga pahlawan-pahlawan yang gagah. Seberapa banyak kita jadi prajurit Kristus, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dasyat. Tapi kita sebagai pahlawan yang melempeng, saudara. Lemes, loyo, lunglai. Dihadapi jalan tertutup, saudara. Seharusnya sebagai pahlawan yang gagah perkasa, saudara. Ya sudah lah, disakiti ya, mau apa ya, nasib ya, nasib. Ya sudah, nasibmu, nasibmu terus. Tapi nasib di tangan Tuhan dengan iman. Nasib buruk akan jadi yang terbaik. Masa depan suran menjadi masa depan yang gilang, kemilang, penuh harapan, damai, sejahtera. Nah, itu sebabnya hari ini, yuk, kalau kita sadar bahwa kita ini sebagai pahlawan yang gagah, saudara hari ini bangun iman yang kuat. Lihat ya, sebab ini Yeremia. Itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Lihat ya, hari ini saudara dikejar apa? Mungkin hutang, mungkin pihak ketiga, pelakor, wanita, tobat, saudara dikejar, apapun sudah. Ya, dikejar-kejar itu lho, Bu Eli, batas waktu, sudah jatuh tempo itu lho. Ini semua sedang mengejar, saudara. Tapi pastikan Tuhan cuma menilai, aku mau anak-anakku itu kalau aku belum jawab, karena aku melatih dia sebagai pahlawan yang gagah. Supaya aku dapati, prajuritku yang siap berperang di akhir jaman, bukan prajurit-prajurit yang takut dengan intimidasi iblis. Takut dengan jalan yang tertutup. Lho, kenapa takut? Waktu laut, depan laut, belakang tentara Firaun, Musa menghadapi dengan kekuatan Tuhan. Dia sebagai pahlawan yang gagah. Laut terbuka lho, saudara. Hari ini pastikan, laut-laut apa yang lagi menghalangi saudara. Kalau saudara tahu bahwa ini waktunya, laut-laut itu akan terbelah. Dan saudara bisa menjalani di tanah yang kering. Hanya dengan iman percayamu, bahwa kita punya pahlawan. Kita punya pahlawan yang gagah, super gagah perkasa. Dia cuma lagi menilai penilaian saudara. Yang pertama tadi penilaian sebagai domba. Domba yang mempercayai gembala. Yang kedua, yaitu sebagai seorang pahlawan yang mempercayai bahwa prajurit diatasnya adalah seorang prajurit yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan dengan kenyataan buruk hari-hari ini. Yuk kita lihat. Tersandung jatuh, ya. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sudahlah, hutang, mau apa, kek? Pelakor, pek. Tidak bisa berbuat apa-apa. Menghadapi saudara. Ketika saudara berkata gini, aku tetap percaya bahwa aku punya pahlawan yang gagah. Aku punya pahlawan yang super duper kuatnya. Selalu menopang anak buahnya. Kita ini kan bawahannya. Tapi tidak usah takut. Bawahan atasan kita adalah seorang prajurit perang yang luar biasa kuatnya. Dia komandan perang. Itu sebabnya, lihat ya. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Lihat ya. Yang ketiga, yang kata-kata berikutnya. Lihat kata-kata berikutnya. 12. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar. Nah ini, ujian lagi. Ya, jadi hari ini kalau saudara menghadapi keadaan yang tertutup itu sekali lagi Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar. Jadi kalau hari ini tidak ada masalah bertubi-tubi mengucap syukurlah. Karena yang diuji Tuhan bukan orang dunia, bukan orang fasik. Tuhan menguji orang benar yang melihat batin dan hatinya. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Hari ini belajar untuk mengambil langkah berserah. Kalau tadi kita mengambil langkah percaya kepada gembala kita memakai kata-kata sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi hari ini percayalah ketika kita belajar berserah, berserah penuh, percaya kepada sang prajurit pahlawan atasan kita yang gagah perkasa. Maka tiga hal yang akan Tuhan lakukan. Hari ini imanmu percaya kepada Tuhan sang pahlawan yang tangguh, yang tidak tergoyahkan. Engkau berserah. Hari ini kita tenang. Kenapa? Karena kita sudah berserah. Coba kalau orang panik. Orang panik itu berserahnya sama Tuhan tidak total. Dia setengahnya berserah sama kekuatannya sendiri. Atau berserah sama saudaranya yang lebih kaya. Ketika ditolak, dia sudah pusing. Berserah sama toko. Ketika tokonya sepi, dia mulai goya. Tapi hari ini, siang ini, Tuhan mau kita berserah penuh kepada pahlawan. Pahlawan yang selalu memperjuangkan diperjuangkan perkara saudara jadi kemenangan. Maka yang dilakukan. Yang pertama, Tuhan akan membuat musuhmu tersandung jatuh. Keren ya? Semuanya akan dibuat jatuh. Apapun masalahmu, semuanya akan berlalu. Kalau tersandung jatuh, orang yang nyakiti hidupmu suatu kali pasti jatuh. Orang yang tipu hidupmu pasti suatu kali jatuh. Tidak mungkin di atas angin. Karena ketika saudara berserah, makanya jangan bales, saudara. Kalau saudara bales, itu impas. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Tapi kalau saudara mengampuni, saudara berarti sedang berserah kepada pahlawan. Pembela hidupmu yang akan nanti menghukum musuhmu tersandung jatuh. Yang kedua, Tuhan akan membuat musuhmu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak berdaya. Ya? Percaya, saudara. Musuhmu tidak akan berdaya. Percayalah, keuanganmu yang boleh menindas engkau hari ini. Pihak ketiga, mungkin engkau dihadapi PHK, tapi suatu kali itu sudah tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya apa-apa. Justru waktunya Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Engkau percayakan rumah tanggamu pulih, suamimu takut aku cinta Tuhan, itu akan digenapi. Engkau percayakan tokomu diberkati, itu yang akan aku lakukan. Amin. Tidak berdaya. Percaya, saudara. Ini janji Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan membuat musuhmu malu sekali. Hari ini, engkau dipermalukan, engkau dibuat aib dengan orang yang jahat. Tidak usah bales. Tidak usah panas hati dengan pelakor, wanita tobat yang posting sana-sini, merebut suami orang, seolah-olah bisa hidup bahagia. Tidak usah busing. Percayalah firman Tuhan siang ini, ketika engkau berserah dan engkau tidak membalasnya. Engkau berkata, aku mengangkat tangan, Tuhan, aku serahkan suamiku, aku serahkan wanita tobat pelakor yang menyakiti aku, aku serahkan keuanganku yang minus hari ini, aku percaya Tuhan akan membuat musuh tersandung jatuh. Semuanya akan pulih, menjadi indah, Tuhan akan membuat musuh, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Kalau sudah tidak berdaya, artinya, waktunya Tuhan yang membuat hidupmu sanggup menanggung segala perkara dan kau akan melihat pulang dengan sorak-soreh. Kenapa? Karena sudah masalahmu sudah tidak berdaya. Iblis sudah tidak berdaya. Hari itu, waktunya Tuhan ambil alih dan Tuhan bilang, imanmu apa? Diberkati? Oke. Berkati lipat? Oke. Dipulihkan anggur yang manis? Oke. semuanya sudah berbicara waktuku. Yang lain mundur. Iblis tidak punya kedaulatan seperti Ayub. Ayub ketika hidupnya selesai, dia melihat mujizat, dia melihat kebahagiaan sampai keturunannya, dia melihat pemulihan Tuhan yang luar biasa, dia melihat pemurnian imannya yang luar biasa. Amin. dan yang ketiga, percayalah, musuhmu akan dibuat malu sekali. Kalau musuh yang malu, berarti saudara diangkat Tuhan tinggi, tinggi. Saudara akan menikmati promosinya Tuhan. Wow, wow, wow. Terbang tinggi seperti Raja Wali. Diangkat Tuhan, orang lain tahun ini susah saudara dibedakan. Kenapa? Karena musuhmu sudah dibuat malu. Musuhmu malu, kemuliaan Tuhan, engkau akan melihat kemenangan yang gilang-gemilang seperti orang bermimpi. Sementara musuhmu dibuat malu. Amin. Kalau dibuat malu itu kalahnya telak saudara, mutlak. Justru saudara menangnya mutlak. Jelas saudara, kalau firman Tuhan berkata aku akan membuat musuhmu itu malu. Ini cuma ujian batin dan hatimu dinilai. Tadi sebagai domba dinilai. Domba ini sudah taat sudah ngikuti Tuhan ini dinilai juga batin dan hatinya. Kalau engkau sudah didapati lulus tenang tenang kemenangannya mutlak saudara. Kalau sudah mutlak musuh itu sudah tidak berdaya tersandung jatuh. Saudara mau ngomong apa kalau sudah waktunya Tuhan. kalau sudah yang mutlak mutlak itu semuanya akan berbicara orang akan lihat wow ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin dan pemulihan yang pasti dengan sorak sorai seperti orang bermimpi. Karena Tuhan menjanjikan sebagai pahlawan dia akan memberikan kemenangannya jelas mutlak tapi itu waktunya Tuhan makanya sabar kalau belum waktunya Tuhan saudara paksa kemenangannya tidak mutlak saudara belum melihat yang terbaik hari ini sabar ya saudara yuk kita berlomba saya juga sabar karena saya tahu saya kalau dibawa Tuhan sabar itu karena janji Tuhan menangnya mutlak musuh kulu sudah tersandung jatuh dibuat malu sudah dibuat malu musuh kunya itu apa tidak berdaya terkapar saudara diangkat Tuhan amin yang ketiga yuk kita lihat yang terakhir Raja Asah jadi kita yang pertama Tuhan sebagai gembala yang kedua Tuhan sebagai pahlawan yang gagah perkasa makanya kita juga dididik juga sebagai prajurit yang tangguh di akhir jaman untuk menikmati kemenangan yang mutlak yang ketiga Raja Asah waktu Raja Asah menghadapi keadaan yang kacau balok jadikan Tuhan andalan mahkodah itu yang ketiga yuk kita baca bagaimana Tuhan jadi andalan nahkodah 2 Tawarik 15 ayat 5 sampai 7 2 Tawarik 15 ayat 5 sampai 7 yuk kita baca pada jaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat ini keadaan yang mencekam saudara waktu itu Raja Asah menghadapi seperti itu dan datanglah seorang nabi hari ini kalau saudara dengar firman Tuhan saudara percaya keadaan kamu boleh hari ini keadaan yang menegangkan lihat ya karena terdapat kekacauan yang besar nah keadaan yang kacau balok hari ini mungkin engkau menghadapi keadaan yang super kacau balok menegangkan tidak usah takut saudara tetap percaya jalan tertutup ada di tangan Tuhan semuanya akan menjadi baik lihat ya terdapat kekacauan yang besar diantara segenap segenap seluruh berarti penduduk di daerah daerah hari ini semua kekacauan terjadi di segenap bangsa lihat bangsa menghancurkan bangsa kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan ini masa ini saudara lihat ya Allah mengizinkan kekacauan yang mendatangkan berbagai macam kesesakan tetapi lihat apa yang dikatakan Nabi kepada Raja Asah tetapi kamu ini kita sebagai orang benar hari ini siang ini firman ini buat saudara saudara sedang melihat kekacauan besar dimana-mana sampai berdampak buat rumah tanggamu mungkin keuanganmu hari ini engkau melihat masa-masa yang sukar yang jahat makin semakin jahat dan salah satunya pasangan hidupmu makin jahat makin jahat tapi firman Tuhan hari ini jangan takut ini yang Tuhan katakan tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu jangan lemah semangatmu karena ada upah bagimu rasa percayamu kepada Tuhan sebagai nahkoda hidupmu andalanmu apa yang harus saudara lakukan hari ini kalau engkau sedang dalam keadaan kacau dan kau tahu kesesakan sedang terjadi dimana-mana karena Allah yang mengacaukannya saudara kalau Tuhan baik kok Tuhan tidak stop pandemi ini kenapa Tuhan tidak stop ulah pelakor mungkin kita sering berkata seperti itu tapi percayalah firman Tuhan hari ini buat saudara dan saya sekalipun keadaanmu tidak berubah suamimu belum berubah tambah parah keuanganmu tambah parah dunia ini resesi tambah parah saya mendengar beberapa saat beberapa hari yang lalu ada banyak orang yang mengalami kesusahan hari-hari ini ada banyak orang yang sudah mulai bisa angsur hutangnya sedikit kena masa ini lagi mereka mulai minus lagi dan mereka mulai bertanya dalam hidup ini kenapa Tuhan izinkan keadaan menegangkan beberapa saat setelah pandemi ini keadaan Indonesia 300 satu hari waktu itu toko saya mulai diberkati toko saya mulai rame dan saya mulai bisa mengangsur sedikit-sedikit tapi dengan pandemi varian Omikron ini membuat keadaan lebih parah dari sebelumnya kenapa Tuhan izinkan kesesakan hari ini percayalah Tuhan hanya ingin menguji batin dan hatimu dan rasa percayamu hari ini jangan pernah lari dari Tuhan itu tadi kuatkan hatimu justru engkau jangan menguatkan jalan yang tertutup ini jangan melihat masalahmu yang sudah tertutup ini jangan tapi kuatkan hatimu kepada Tuhan jangan pernah lemah semangatmu makanya hari ini ibu-ibu bapak-bapak juga yang khususnya ngalami masa-masa jalan tertutup tersenyumlah bersuka citalah lebih bersyukurlah lebih itu ciri orang yang semangat orang yang semangat itu dalam penilaian Tuhan keren saudara tapi kalau saudara lemah semangatmu maka iblis yang akan ambil alih tapi kalau engkau tetap semangat di saat jalan tertutup maka Tuhan yang akan ambil alih jujur hari ini gerakan iman orang yang semangat itu selalu pikirannya positif tentang Tuhan dan prosesnya orang yang semangat itu selalu perkataannya positif justru ketika pikiranmu positif Tuhan ambil alih perkataanmu positif jadilah seperti apa yang kau ucapkan seperti yang kau ucapkan di hadapanku akan kulakukan Tuhan melakukan pikiran Tuhan melakukan perkataan itu sebabnya tidak main-main dengan pesan siang ini saudara dan saya hari ini kalau saudara percaya Tuhan itu andalah nahkoda hidupmu maka firman Tuhan hari ini berkata yaitu kuatkanlah hatimu jangan melihat jalan yang tertutup kuatkan hatimu percayamu kepada Tuhan sang gembala Tuhan sebagai pahlawan yang gagah Tuhan sebagai nahkoda andalan hidupmu hari ini percaya kuatkan hatimu yang kedua jangan pernah lemah semangatmu mulai aktifkan rasa percayamu pikiranmu dan perkataanmu maka Tuhan berkata firman Tuhan berkata ada upah bagi usahamu jadi orang yang hari ini khawatir sudah putus asa tidak ada upah saudara saudara rugi makanya kenapa saya berkali-kali jangan sedih berkelanjutan jangan merenungi jalan yang tertutup saudara tidak akan pernah lihat banyak pintu terbuka dan terobosan hari ini Tuhan senyatanya kalau saudara dengar penubuatan hamba-hamba Tuhan tahun ini adalah tahun pembedaan pemurniannya besar-besaran tapi yang lulus akan dibedakan besar-besaran yang lulus dibawa naik beruntung berhasil yang tidak lulus tinggal terus dalam ujian ujian hati ujian iman ujian batin dilulus ujian karakter terus tinggal bahkan yang mulai murtad lari dari Tuhan habis ingat ya level ini terjadi hari-hari ini makanya hari ini rahasia kebenaran firman Tuhan itu kita ambil kita mulai praktekkan karena ini firman Allah sendiri yang berbicara saat saudara hari ini ya Tuhan aku mau hari ini aku mau menguatkan hatiku percaya kepada Tuhan sang gembala Tuhan sebagai pahlawan yang gagah Tuhan sebagai nakoda andalan hidupku aku tidak mau lemah semangatku aku mau mengaktifkan hatiku pikiranku perkataanku aku tetap percaya sekalipun aku dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku percayalah hari ini Tuhan akan membuka yang terbaik ya kalau saudara lihat apa yang akan dilakukan Tuhan 2 Tawarik 15 ayat 2 saat saudara mengandalkan Tuhan senyatanya hari ini Tuhan tidak pernah jauh lihat 2 Tawarik 15 ayat 2 setelah itu kita selesai waktunya sudah mau habis ia pergi menemui Asah dan berkata kepadanya ini yang diucapkan Nabi ini yang diucapkan firman hari ini buat saudara dan saya 2 Tawarik 15 ayat 2 dengarkanlah kepadaku Asah dan seluruh Yehuda lihat ya dan benyamin ini pesan buat seluruh umat Tuhan lihat ya Tuhan beserta dengan kamu bila kamu bila mana kamu beserta dengan dia artinya Tuhan tetap menyertai saudara bila kalau saudara tetap nempel sama Tuhan kalau saudara tidak melibatkan Tuhan saudara tidak akan lihat penyertaan Tuhan makanya hari ini tidak usah lari tabrak mana tabrak sini waktu kau percaya kau sedang menarik Tuhan melibatkan Tuhan di dalam jalanmu yang tertutup istilahnya kalau saudara percaya saudara itu sedang menarik kuasa Tuhan melibatkan Tuhan di jalan yang tertutup bukan kekuatan mu lagi yang membuka membelah laut Musa cuman memerintahkan memukul dan laut itu terbelah dan Tuhan hari ini dengan kekuatannya saudara apa yang perlu saudara pukulkan rasa percayamu itu adalah sesuatu yang akan memukul membelah laut hari ini percayalah ketika saudara sudah tahu ada tongkat tongkat yang membuat mujizat di tahun tahun ini seringkali tongkat itu tidak pernah kau aktifkan tahun ini tongkat iman perkataan tongkat pikiran mulai aktifkan semuanya maka kau sedang melibatkan Tuhan lihat ya kata-kata berikutnya bila mana kamu mencarinya ia berkenan ditemui olehmu cari Tuhan Tuhan itu pasti berkenan untuk ditemui dia tidak pernah jauh yang ketiga tetapi bila mana kamu meninggalkannya kamu akan ditinggalkan makanya hari ini jangan pernah tabrak sana tabrak sini meninggalkan Tuhan Tuhan tidak ada ruginya kalau saudara kabur murtad sama Tuhan yang rugi saudara bayangkan kalau di akhir jaman kita ditinggalkan Tuhan kita tidak ada tempat di kerajaan surga saudara tidak akan pernah lihat laut ini terbelah dengan kekuatan Tuhan saudara jalan di tempat kering betapa ruginya dan iblis mau anak-anak Tuhan hidup untuk meninggalkan Tuhan hanya karena ketika dia fokus dengan jalan yang tertutup maka tiga hal ketika saudara menjadikan Tuhan andalan nakoda yaitu Tuhan akan menyertai Tuhan berkenan ditemui setiap waktu dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara Tuhan Yesus memberkati hari ini ambil langkah iman ambil satu langkah profetik yuk tongkat-tongkat itu sudah ada di tanganmu kita bukan orang-orang sembarangan saudara status saudara tidak menutup kemungkinan untuk saudara hari ini akan dibedakan saya melihat ada banyak orang yang dulunya biasa-biasa hari ini Tuhan angkat secara luar biasa hanya karena orang-orang yang sederhana ini punya iman yang luar biasa bukan punya kekayaan yang luar biasa tapi mereka punya iman yang luar biasa itu sebabnya hari ini yuk Tuhan kita mau berdoa ya kita percaya Tuhan sebagai kembala seperti Daud ya Tuhan sebagai nakoda dan Tuhan sebagai pahlawan yang gagal berkasah kita akan menjadi asah yang akan berkata Tuhan aku mau kuatkan hatimu aku tidak pernah lemah semangat upahnya apa tidak kekurangan suatu apapun dan hidupmu juga akan dibuat apa pembelaan Tuhan nyata dan hidupmu yang ketiga asah lihat satu ayat selesai bagaimana asah melihat upahnya ya upahnya apa saudara lihat 2 Tawarik 15 ayat 19 kebahagiaannya keren 2 Tawarik 15 ayat 19 tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan asah kebahagiaannya yang diberikan Tuhan hanya ketika engkau jangan lemah imanmu kuatkan hatimu jangan lemah semangatmu ada upah selama 35 tahun pemerintahan asah semuanya berjalan dengan lancar Tuhan Yesus memberkati Bapak hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firmanmu kami percaya bahwa kuasamu terus bekerja firmanmu bekerja berkati setiap anak-anakmu angkat kedua tangan saudara terimalah berkat Abraham Isaac Yaakub damai sejahtera Allah Bapak Putra dan Roh Kudus menyertai yang diberkati percaya berkata amin jangan lupa besok ada Zoom sayang kotba ada kesaksian yang luar biasa hari Valentine ya kemesraan ini jangan berlalu God bless selamat menikmati